Intro Salam selamat jumpa lagi pemirsa youtube masih dengan lulus tutorial oke pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk fitur baru ya pada arkas 3.4 yang sebelumnya adalah versi arkas 3.3 nah disini ada perubahan ya khususnya untuk SPTJN surat pertanggung jawaban mutlak itu sudah ada perbulan kalau yang versi sebelumnya adalah pertahap ya nah ini untuk buku khas masih tetap BKU pembantu disitu ada pembantu tunai pajak nah ini sudah ada bulannya nanti sobat youtube bisa melihat periode untuk tahap ataupun semester pertama yaitu januari sampai bulan juni nah ini siap untuk dicetak ya jadi nanti sobat youtube tidak perlu membuat membuat manual manual ya untuk ini SPTJN yang perbulan rincian obyek masih tetap sama ya perbulan oke sobat youtube jangan lupa untuk like and subscribe terima kasih yang sudah support ke channel ini realisasi anggaran nanti sobat youtube bisa cek ya oke terima kasih hanya itu yang dapat saya sampaikan sampai jumpa